Tapi memang ada penyesalan karena kemasukan banyak apa kan sebagai keeper Penyesalan iya tapi lebih ke malu Malu bukan karena malu dengan diri sendiri, malu kena netizen Oke teman-teman, pasukan gas kandia khususnya yang ada di DRM Makassar, Sulawesi dan sekitarnya Saya sekarang bersama dengan Hilman Sa, salah satu keeper berbakat yang dimiliki oleh Kabupaten Jeneponto dan juga Sulawesi Selatan Bagaimana kabarmu, Hilman? Alhamdulillah, baik ya Ini banyak yang waktu juara PSM, banyak yang komen-komen gara-gara ikut 2-3 Hilman kerans Waduh, ini langsung bicara sama dia, baik dia kerans, saya di Bekasi Kenapa kau bisa keluar dari PSM, kalau itu Hilman? Lebih ke ini sih, cari pengalaman-pengalaman di luar ya Karena sudah lama juga di PSM, kurang lebih 5-6 tahun di PSM Jadi mungkin saya pribadi mencari suasana baru Tantangan baru, bukan hanya soal kontrak ya kan? Bukan hanya soal nilai kontrak Jangan kayak saya, oh dimaki-maki gara-gara kontrak-kontrak apa? Iya, ada tanya, kulihat di komentar di komentar Saya bilang, aduh, ya hidup ya, cari uang guys Tapi tetap, kampung halaman itu nomor satu Tidak bisa kita lupakan Apalagi Hilman sudah bawa juara ya? Iya, Piala Indonesia 2000 Baru keluar Baru keluar Iya, mungkin kalau belum pernah juara, tidak keluar Tidak keluar dulu ya Cuman kan pikir juga sudah pernah juara sama PSM-nya walaupun... Betul, Piala-piala Dan itu juga termasuk karena ikut AFC ya? Iya, betul Nah, habis Hilman keluar, PSM juara Nah, itu dia Apa, ada perasaan bahwa sedih atau apa, senang? Lebih ke senang sikit Maksudnya, apa, berapa tahun lamanya baru bisa PSM lagi juara Saya juga seperti itu Saya bilang, kenapa pas bukan 2017 kita juara Iya, iya Tapi ya, rejekinya di situ Cuman tetap, buat teman-teman pecinta sepak bola yang khususnya di Sulawesi Selatan Kalau sudah pernah main di PSM, apalagi lahir kita di kota sendiri Tidak mungkin kita lupakan kampung halaman Nah, yang jadi permasalahan ini kan Hilman salah satu jadi keeper terbaik musim sebelum-sebelumnya kan Iya Nah, pas masuk ke Rans Itu sampai kebobolan hampir setengah lusin ya Eh, apa, berapa lusin? Kalau banyak, iya banyak Cuman kan bukan saya sendiri Betul, betul Karena gantian sama Bang Wawan Apa-apa yang Hilman rasakan setelah sekian banyak gol masuk di... Lebih ke diri sendiri sih juga Maksudnya Apakah karena saya yang menurun atau bagaimana Tapi lihat statistik juga Safe terbanyak Di antara beberapa keeper Teringkat kedua atau ketiga Antara apa, safe terbanyak di Liga 1 Jadi, kadang juga bingung Apakah saya yang menurun atau bagaimana Jadi kayak Atau mungkin juga karena Tim yang kurang juga kerjasamanya atau bagaimana Tapi saya selalu lihat statistik Bahwasannya saya percaya sama diri sendiri Bahwasannya saya tidak menurun Tidak menurun Jadi kuat-kuatan mental kita sama netizen Jadi kadang netizen itu bisa bikin kita bangkit semangat Bisa juga buat kita drog Tapi apa dibilang teman-teman Waktu Saya, saya PSM juara Saya kasih selamat apa Saya bilang, saya sedih Kenapa bukan pas saya disana Ya, betul-betul Mungkin pemikiran tak sama gitu Cuma lebih ke Kayak yang kita bilang Bahwasannya Ucapan Di sosial media Ucapan apa Selamat buat PSM Nah, disini mungkin Apa di Bukan klarifikasi sih Cuma lebih ke Orang-orang mungkin di luar sana Yang bilang saya Tidak memberi ucapan Oh Oke Waktu juara Jadi mungkin sebagian orang lihat Bahwasannya saya juga Kasih ucapan Karena Karena sekarang Zaman sekarang ini Orang mau lihat di matanya Daripada kita harus telpon Tapi saya Lebih Itu ada contoh salah satu Ronaldo Ya kan Dia kasih selamat melalui WA Mungkin kan Tapi dia tidak bikin selamat Buat Benzema Akhirnya netizen Oh ini gak setia kawan Padahal kita mana tau dia Kalau dia selamat video call Makanya itu Sudah tidak mungkin lah Cerita kalau ada Kampung halaman juara Atau mantan tim juara Kita nanti selamat tuh Tidak ada disini Nah Harapan ilman ini kan Sempat Banyak Gadang-gadang Bahwa Sudah waktunya Ikut seleksi timnas Seleksi timnas Itu sempat ada Ada masuk Belum Maksudnya Untuk seleksi timnas Itu hari Waktu di PSM Belum pernah Oh Ikut seleksi Untuk tawaran berikutnya nih Belum Belum Mudah-mudahan Tahun ini Ilman Shah Kembali ke performa terbaiknya Amin Dan juga tentunya Keseluruhan tim ya Bukan hanya Siap Satu orang Karena kita sepak bola Kita tim Jadi semuanya Harus saling Bau-membau Betul Nah untuk Harapan musim Dua musim di Rans ya Sama ini ya Apa harapan untuk Rans Harapannya lebih Intinya lebih baik dari musim yang lalu Dan bisa Banyak membantu tim Untuk Berkontribusi Dan juga bisa dipanggil tim nasional Amin Berapa siapnya 26 26 Bulan Mei kemarin Bulan Mei sebentar lagi Oh takut Traktir pizza guys Jadi dia aman Aman guys Aman Aman dari traktir guys ya Nah harapan juga untuk Timnas Semoga juga Dengan penampilan terbagus Bisa dipanggil tim nasional Amin Ada keinginan juga Untuk kembali ke kampung alaman Suatu saat nanti Mungkin Mungkin Kalau saya kembali mungkin Bukan sebagai pemain lagi Karena usia saya nih Masih 29 Cuma saya menginginkan Kalau kembali nanti Ya sebagai apa guys Sebagai supporter guys Sebagai Saya buat Mungkin supporter Baru di Makassar kan Bisa jadi Bisa jadi Saya ketuanya kan Itu ya kan Jadikan satu supporter kan Betul Jadi satu Nah cuma Yang saya teriaki ya Banyak pasti Yang saya teriaki Apa salah pasti Saya teriaki Bisa dengung Saya teriaki kan Bisa Presul Bisa Sadat Omocha Ada Kairwing Banyak Jadi Kita nanti buat supporter Nanti di Makassar Siap Tapi hubungan Hubungan baik Sama teman-teman Di Makassar Masih aman Masih aman Termasuk Keeper Indi sekarang Reza 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 dipanggil tim nasional Alhamdulillah Itu Waktu masih ada saya Tidak ada Belum ada Dia Reza masuk 2018 Sekarang Sekarang dia Kesempatan dipanggil tim nasional Untuk uji coba Semoga yang terbaik Untuk semua pemain-pemain yang dipanggil Semoga memberikan yang terbaik Buat tim nasional Indonesia Amin Mau menikah Bulan Ya Rencana biasanya bulan 10 Orang mana calonmu Makassar Makassar Jadi Yang Punya hati buat ilman saya Tertutup sampai bulan 10 ya Kalau sekarang mungkin Janurkuni Menungkung Masih bisa ditikung Karena godahan itu Kalau mau nikah Apalagi Kita di ibu kota Mudah-mudahan Mudah-mudahan kuat imannya Kuatlah Harus kuat Kuat sering ketemu Tapi harusnya Kalau tidak sering ketemu LDR Agak berat juga kan Gangguan itu Ya mudah-mudahan Nanti komen atau DM saja Harus kuat guys Itu cuma harus kita lewati Untuk menikah Karena Menikah adalah ibadah Ibadah Berarti nanti dibawa istrinya Ke jogja langsung Istri Sekolah Kuliah apa sih Sudah selesai Sudah selesai Oke guys Kita doakan Iman sukses di karirnya Amin Sukses juga di Berkeluarga Amin Dan bisa juga Membawa tim Rans Berprestasi musim ini Amin Dan juga bisa masuk tim nasional Amin Yang ada di Sulawesi Selatan Di Makassar Hewaku Gaskan dia Kuliah 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 Terima kasih.